Halo guys, selamat pagi, kembali lagi di channel Budul Motovlog, yes, boom, gimana kabar kalian? Kembali lagi di channel Rio Senang, semoga baik-baik saja ya. Di pagi hari yang cerah ini, semalam habis hujan, hujannya nggak berhenti berhenti, semalam. Tapi Alhamdulillah, paginya makin semangat untuk nge-Vlog, maju dia, apa ini? Halo HR15 macet lagi di motovlog hari ini gua mau berbagi tips and trick asik tvn trik buat kalian yang nge-vlogging pakai HP kalian yang nge-vlogging pakai HP ada tips and triknya nih dari gua untuk nge-vlogging pakai HP sendiri gua lebih menyarankan kalau pakai full face ya helmnya gua nggak menyarankan pakai half-face soalnya kalau full face kameranya itu bisa ditaruh di depan kalian jadi moncong kalian gitu cuman kalau half-face itu kan paling kalau nggak di samping itu di atas gitu kalau misalnya di samping ya namanya HP pasti ada aja lah bebannya gitu kan bebannya lebih gede daripada action cam kebanyakan dan juga bentuknya kan gede jadi menghalangi angin banget jadi gua menyarankan pakai full face gitu jangan pakai half-face ya boleh sih boleh cuman ya konsekuensinya ini lebih gede daripada pakai full face macet eh macet lampu merah gua masih inget banget orang yang pertama kali nge-tag gua dia foto hasil karyanya dia pakai helm Yamaha sama kayak gua terus dia pakai dia pakai apa ya holder dari tongsis apa ya dia pakai holder dari tongsis gitu folder dari tongsis terus di baut juga kan dimur juga sama kayak gua lah pokoknya kalau untuk pemasangan haaah ngemuat 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 jangan dipaksa hai hai ish so close sampai dimana tadi Oh ya dia dia bikin pakai holder tongsis gitu nih fotonya seperti ini good job bro kalau nggak salah namanya dayrock apa ya nama Instagramnya nanti gua taruh di deskripsi deh link Instagramnya Oke nanti kalian lihat sendiri kalian bisa tanya-tanya sama dia loh masuk baa hai 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 kemarin-kemarin tuh banyak banget yang nanya ya di komen Bang itu HPnya pakai aplikasi apa ngerekamnya gitu apakah bawaan dari HPnya atau ada terparti aplikasi lagi gitu terus untuk ngerekamnya juga pakai aplikasi lagi enggak gua untuk motovlogging ini cuman pakai dua aplikasi di HP gua yang satu adalah aplikasi utama buat ngerekam itu namanya kamera for Android nanti untuk link playstore-nya gua kasih di bawah ya gua kasih di link deskripsi kalian cek aja soalnya kalau misalnya kalian search sendiri kamera for Android itu nanti resultnya banyak hasil pencariannya banyak Nah gua udah coba itu semua dan ada salah satu yang berhasil yang menurut gua itu bagus gitu aplikasi itu adalah media untuk gua ngerekam sekaligus untuk ngerekam suara jadi untuk yang pertama dia buat ngerekam video tapi dia juga plus ngerekam suara juga dari mic nah gitu gua tuh kan tipe motovlogger yang ngomong-ngomong nih ngebacot 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 nah otomatis gua butuh mic dong mungkin lah kalau misalnya gua pakai HP tapi tanpa mic jadi nanti gua ngomongnya harus teriak teriak gitu itu pun pasti nanti hasilnya nggak jelas karena banyak banget angin soalnya di sana ada pengaturan kalau misalnya ngerekam itu pakai eksternal mic gitu ada pengaturan dia mau pakai eksternal mic atau nggak pakai eksternal mic jadi on board di HPnya nanti ada settingnya nanti kalian cek aja ya nanti linknya gua kasih deskripsi yang kedua itu adalah aplikasi pendukung aja sih sebenarnya aplikasi pendukung dia adalah aplikasi shortcut gitu namanya itu quick click aplikasi itu fungsinya buat buat shortcut kalian aja sih yang namanya HP kan pasti harus kalian unlock screen dulu dong kalau screen dulu terus jalanin aplikasinya dulu gitu baru nge-record tapi kalau misalnya kalian pakai quick click ini kalian jadi lebih mudah untuk mengakses suatu aplikasi dari HP kalian dalam keadaan lagi mati eh silo men dah orang Indonesia mah gitu ya di lampu merah kalau misalnya udah kuning mau menuju merah aja buru-buru tapi giliran udah hijau jalannya lama banget jadi untuk aplikasi quick click itu seperti yang gua bilang tadi itu buat shortcut kalian jadi kalau misalnya kalian kalian udah pasang dia shortcutnya itu menggunakan volume tombol volume kalian setting di aplikasi itu kalau misalnya gua gua sendiri gua nyetinya pencet tombol volume dua kali kebawah nanti dia bakal ngerunning aplikasi si kamera for Android ini gitu jadi begitu udah di running gue tinggal pencet tombol volume cuma sekali buat nge-record ya buat nge-record pas udah masuk di aplikasi kamera for Android ini soalnya aplikasi kamera for Android ini kalau misalnya kalian pencet tombol volume manapun atas atau bawah dia otomatis bakal nge-record jadi gua cuman butuh tiga kali pencet tombol bawah itu udah udah otomatis nge-record jadi gua nggak harus repot-repot gue harus berhenti dulu di tengah jalan di tengah jalan di tengah jalan eh di tengah jalan nabrak dong gua gua harus berhenti di pinggir jalan gua harus buka holder gua dulu gua harus lihat HP gua dulu terus gua harus running kamera for Android baru abis itu gua baru nge-record gitu aja menurut gue itu agak ribet agak ribet jadi gua kalau misalnya kalian bisa memudahkan kenapa enggak jadi kalau misalnya kalian udah punya dua aplikasi itu yang pertama kalian harus jalanin program sih quicklick dulu sebelum kalian berangkat atau sebelum kalian ngomotovlogging kan kalian masih misalnya dari rumah atau dari kantor atau dari habis ngumpul-ngumpul jadi kalian jalanin dulu aplikasi quicklicknya soalnya dia running di background running di background proses HP kalian kalian running dulu nah kalau udah running ya udah kalian mau lock screen itu nggak masalah karena dia bakal running terus di background itu nah jadi kalau misalnya kalian udah di sini nih misalnya udah di jalan kalian tinggal pencet tombol kombinasi dari yang kalian setting misalnya atas bawah dia ngebuka kamera for Android nah kalian tinggal pencet volume manapun buat nge-record pas udah di kamera for Android gitu gampang deh pokoknya kalau misalnya kalian udah punya dua itu memudahkan kalian buat lebih gampang aja gitu mengakses si kamera for Android ini jadi buat kalian yang bertanya-tanya Bang aplikasinya apa aja terus ngerekamnya gimana itu suaranya ngerekam di device yang berbeda atau enggak gitu itu semua udah terjawab di sini ya ya kalian sudah buat jawab pertanyaannya semua walaupun sebelumnya gue udah jawab di kolom komen cuman gue bikinin video buat kalian yang mau tahu langsung gue jelasin langsung gitu oke semoga bermanfaat buat kalian ya aduh gajulukannya kasar banget eh gajulukan polisi tidur sen ke kanan terus tapi enggak nyebrang nyebrang maunya toh apa mas kalau nabrak baru ngomel itu lagu apa ya lagu jaman dulu deh kayaknya kalau misalnya ada yang masih kurang jelas atau kalian mungkin ada ada pertanyaan lainnya kalian komen aja ya di kolom komen bawah ya semoga membantu kalian ya Oh no 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 where is your eyes dude Hai si bapak-bapak udah bapak itu udah ngasih sen ke kanan tapi dia masih aja nyerobot ke kanan you on YouTube now ya paling sekian tips dan trik dari gua semoga bermanfaat buat kalian sekian dulu aja ya untuk motovlog hari ini untuk berbagi tips dan trik dari gua hasil eh kalau misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa di like ya kalau misalnya ada kritik dan saran jangan lupa di komen jangan lupa juga di share-share ke teman kalian oke sebetul aja ada yang membutuhkan juga Oh iya lupa dan yang pastinya jangan lupa di subscribe pada itu yang terakhir gue malah lupa jangan lupa di subscribe ya yang udah subscribe terima kasih banget terima kasih banyak udah ngedukung dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe Oke setiap dulu ya kuntruk motovlog hari ini respective on my nextmotovlog bye-bye ya kayak orang gila gua ada dida sendiri ha hai hai Terima kasih.